Dinosaurus ini disebut sebagai Demon atau Dinosaurus Setan. Bagaimana tidak, kemunculannya di film Jurassic World, The Million, membuat para penonton terheran-heran. Dinosaurus apakah ini? Muncul dengan amarah, dengan tanduk yang patah sebelah, bentuknya mirip T-Rex tapi bukan T-Rex, karakternya yang besar dengan kulit warna merah, serta keganasannya apakah ini lebih ganas daripada T-Rex? Atau sebenarnya tidak seganas itu? Orang mengira itu adalah Carnotaurus toro, yaitu spesies Dinosaurus karnifora yang ditemukan di Argentina pada tahun 2014. Tapi menurut data ilmuwan, spesies Carnotaurus toro masih belum diakui sebagai spesies yang terpisah dengan Carnotaurus yang ditemukan pada tahun 1985, yaitu spesies yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi tanpa berlama-lama, siapkan cemilan, posisikan rebahan, karena video ini akan sedikit lebih panjang daripada biasanya. Mari kita langsung masuk ke pembahasan tentang Carnotaurus ini. Carnotaurus Carnotaurus adalah dinosaurus teropoda besar dengan panjang sekitar 7,5 hingga 8 meter, dan tinggi sekitar 3 meter, dengan berat 1,3 hingga 2,1 ton. Hewan ini memiliki tubuh yang ramping dan berotot, dengan kaki panjang dan kuat. Hampir mirip dengan T-rex, namun T-rex sedikit lebih gemoy dan sedikit lebih besar daripada Carnotaurus. Ada ciri khas sendiri yang dimiliki Carnotaurus, yaitu sepasang tanduk bandek yang tebal di atas matanya. Tanduk ini terbuat dari tulang yang terletak di atas matanya. Ukurannya bervariasi, dengan panjang rata-rata sekitar 10 cm. Hingga saat ini, fungsi tanduknya masih belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa hipotesis tentang tanduk ini. Layaknya hewan bertanduk di zaman modern, seperti kambing, rusa, dan hewan bertanduk lainnya, Kemungkinan tanduk Carnotaurus digunakan untuk bertarung dengan Carnotaurus lainnya, atau dengan predator lain. Kemungkinan lainnya untuk tampilan dan status sosial, dikawanan, serta untuk memikat lawan jenis. Carnotaurus memiliki lengan yang sangat kecil dan vestigial, yang berarti organ itu ada namun tidak terlibat banyak dalam kehidupannya. Kenapa begitu? Lengan Carnotaurus hanya memiliki 2 jari dan tidak memiliki cakar. Sama kayak kamu punya jari, tapi enggak punya kuku jari. Kalau bumbung kamu gatal, kan susah garuknya. Bisanya cuma kamu gosok dengan jari, bukan garuk ke kulit. Kurang lebih kayak gitu fungsi tangannya. Fosil Carnotaurus pertama kali ditemukan di Argentina pada tahun 1985 oleh Jose Bonaparte. Jika kalian ngira masih ada keturunan dengan Napoleon Bonaparte, kalian keliru. Jose Bonaparte terkenal karena penemuan fosil Carnotaurusnya. Penemuan fosil yang tertiri dari tengkorak yang hampir lengkap dan beberapa tulang lainnya. Setelah melakukan penyusunan ulang, akhirnya Jose menamainya Carnotaurus Sastrei pada tahun 1990, yang berarti banteng pemakan daging dari Sastrei. Sastrei bukanlah nama tempat, melainkan ada arti lain, yaitu penjahit. Nama ini dipilih untuk menunjukkan asal dinosaurus ini, yaitu Argentina. Dan nama Sastrei untuk menghormati pemilik peternakan tempat fosil dinosaurus ini ditemukan, yaitu Angel Sastrei. Genus Carnotaurus termasuk dalam keluarga Abelisauridae, yaitu sekelompok dinosaurus teropoda yang hidup di Gondwana, benua selatan, selama periode Kretaceus. Penemuan dinosaurus ini memberikan informasi baru tentang dinosaurus teropoda. Carnotaurus adalah dinosaurus teropoda pertama, yang ditemukan dengan tanduk di atas matanya. Penemuan ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami tentang evolusi dinosaurus teropoda. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah melakukan banyak penelitian tentang Carnotaurus. Penelitian ini telah mempelajari fisiologi Carnotaurus, seperti struktur tulangnya, ototnya, dan sistem pencernaannya. Penelitian ini juga telah mempelajari perilaku Carnotaurus, seperti cara berburunya dan cara berinteraksi dengan dinosaurus lain, dan itu semua akan saya bahas di chapter 2 nanti. Jadi jangan di skip. Carnotaurus hidup pada periode Kretaceus akhir, atau yang biasa kita sebut sebagai zaman kapur akhir, yang masuk ke era geologi yang lebih besar, yaitu era Mesozoikum. Carnotaurus hidup sekitar 69 hingga 71 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan belum yakin apakah Carnotaurus melakukan migrasi atau tidak, karena bukti fosil Carnotaurus yang ditemukan di beberapa lokasi di Argentina yang menunjukkan bahwa wilayah jelajah Carnotaurus ini sangat luas. Bukti lainnya yang memungkinkan Carnotaurus tidak melakukan migrasi adalah ukuran tubuh yang relatif kecil, dan bentuk kakinya yang tidak terlihat seperti kaki dinosaurus yang bermigrasi, dan bukti fosil yang menunjukkan migrasi Carnotaurus juga masih belum ditemukan. Jika kalian mengira Carnotaurus hidup pertambingan dengan T-Rex karena sama-sama dari zaman kapur akhir, namun faktanya T-Rex dan Carnotaurus dipisahkan oleh waktu dan ruang. Carnotaurus hidup di Amerika Selatan, sedangkan T-Rex hidup di Amerika Utara. Carnotaurus hidup sekitar 69 hingga 71 juta tahun yang lalu, sedangkan T-Rex hidup sekitar 66 hingga 68 juta tahun yang lalu. Chapter 2. Cara bertahan hidup Setelah bahas cukup banyak dan kompleks di chapter 1, kita sekarang membahas tentang bagaimana cara Carnotaurus bertahan hidup, berburu, dan mendominasi wilayahnya. Carnotaurus kemungkinan besar adalah predator puncak di habitatnya. Ia mungkin berburu mangsa besar seperti Sauropoda dan Zeratopsia. Cara Carnotaurus berburu dengan cara persembunyi di pahli tumbuhan, dan kemudian menyergap mangsanya dengan kecepatan tinggi. Jika mangsanya kabur, Carnotaurus juga siap mengejarnya dengan menggunakan kakinya yang kuat untuk mengejar dan menangkapnya dengan giginya. Carnotaurus memiliki banyak karakteristik adaptasi untuk berburu sendirian, dan ilmuwan pernah menemukan fosil Carnotaurus yang berburu sendirian dengan mangsanya yang berada di dalam perutnya. Namun ilmuwan juga percaya bahwa Carnotaurus kemungkinan melakukan perburuan secara kelompok juga untuk mangsa yang cukup banyak dan besar. Beberapa fosil Carnotaurus juga pernah ditemukan di satu lokasi yang sama, yang menunjukkan bahwa mereka pernah hidup dalam berkelompok. Selain itu, Carnotaurus memiliki penglihatan yang baik dan juga intrapenciuman yang tajam, yang memungkinkan dia untuk berburu di malam hari. Tapi ternyata Carnotaurus lebih sering untuk berburu di siang hari, karena mangsa utamanya lebih aktif pada siang hari, yaitu Dinosaurus Hepivora. Jara garis besar cara Carnotaurus berburu dan menyergap mangsanya hampir sama dengan T-Rex, dan para ilmuwan masih belum ada data pasti tentang lebih cerdas mana antara Carnotaurus atau T-Rex. Tentang kehidupan Carnotaurus, apakah lebih suka hidup sendiri atau berkelompok, para ilmuwan juga masih belum yakin. Namun, ada beberapa bukti pendukung dari kedua kemungkinan tersebut. Jika Carnotaurus hidup sendirian, karena Carnotaurus merupakan predator puncak di arkitatnya, sehingga lebih mendiri dan tidak memiliki banyak predator yang harus ditakuti. Selain itu, Carnotaurus juga memiliki karakteristik yang sudah beradaptasi untuk berburu sendirian. Dan jika Carnotaurus hidup berkelompok, itu juga tadi sempat saya ucapkan, bahwa pernah ditemukan beberapa fosil Carnotaurus di lokasi yang sama, yang memungkinkan mereka untuk hidup berkelompok. Kemungkinan terbaik, Carnotaurus hidup sendiri mau penuh berkelompok tergantung pada situasi dan kebutuhan. Jika dilihat dari Tinosaurus karnivora lainnya seperti T-Rex, mereka juga suka hidup sendiri dan juga terkadang hidup berkelompok saat musim kawin atau mempunyai anak, atau hanya untuk menjaga anaknya dari predator lainnya. Cara Carnotaurus jantan memancing betina memiliki cara yang cukup unik. Jika Tinosaurus lainnya menunjukkan dirinya dengan keganasannya atau mungkin postur tubuhnya, Carnotaurus menunjukkan dirinya dengan suaranya untuk mengundang betina, lalu akan melakukan tarian menggunakan tangannya yang kecil seperti yang kalian lihat sekarang. Hal ini adalah perkiraan ilmuwan cara Carnotaurus mencari pasangan. Cukup panjang juga video kali ini, dan di chapter 3 ini kita gak akan membahas tentang fakta unik atau fakta lainnya tentang Carnotaurus, melainkan kita akan membahas kesalahpahaman orang-orang tentang Carnotaurus yang kurang tepat. Pertama, Carnotaurus digambarkan sangat agresif, ganas, namun menurut ilmuwan Carnotaurus mungkin tidak se-agresif itu, dan hanya menyerang mangsa yang saat diperlukan, seperti T-Rex yang hanya akan berbunuh jika sudah lapar. Jika sudah kenyang, pastinya akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur atau ngasau dulu. Kedua, Carnotaurus digambarkan sebagai dinosaurus yang lambat dan kikup, namun ternyata Carnotaurus adalah pelari yang cepat dan gesit, bahkan jauh lebih cepat daripada T-Rex, yaitu sekitar 56 hingga 72 km per jam, sedangkan T-Rex hanya 27 hingga 40 km per jam. Itu semua didasarkan pada studi anatomi dan jejak dinosaurus, namun kecepatan aslinya mungkin sulit ditentukan secara pasti, tapi dari bentuk tubuh, Carnotaurus yang lebih kecil dan ramping membuatnya lari lebih cepat dan lincah daripada T-Rex. Penutup Kita sudah membahas cukup banyak dan kompleks tentang Carnotaurus ini, mulai penemuan fosil, karakteristik fisik, wilayah, zaman, cara bertahan hidup, dan banyak lainnya. Kita bahkan tidak menyangka, kisah Carnotaurus sangat menarik untuk dibahas dan dipulik, bahkan hingga cukup detail dan kompleks. Meskipun masih banyak misteri yang menyelimuti Carnotaurus, penelitian ilmiah tetap terus memberikan rembaruan informasi saat menemukan bukti-bukti baru. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan ke zaman kapur akhir, untuk membahas tentang salah satu predator puncak di Amerika Selatan. Jangan lupa share dan subscribe channel ini, karena kedepannya channel ini akan menjelajahi masa lalu untuk membuat video tentang hewan berbual lainnya, entah yang masih hidup atau yang sudah punah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.